Baik teman-teman, kita ketemu lagi dalam materi yang berikutnya tentang statistika elementer, yaitu distribusi F. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah mempelajari distribusi sampling variansi dengan G-square. Sekarang, kalau ada dua populasi, di mana keduanya berdistribusi normal, dan mempunyai variansi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, pada setiap populasi diambil sampel random dengan ukuran N1 untuk populasi pertama dan N2 untuk populasi kedua. Maka, nilai dugaan titik rasio kedua variansi adalah sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Nah, rasio variansi ini bisa didekati dengan rasio variansi sampel masing-masing. Yaitu S1 kuadrat per S2 kuadrat. Nah, untuk mencari rasio dua variansi, perlu dicari statistik baru yang merupakan rasio variansi sampel sebagai penduga variansi populasi pertama dengan variansi sampel dari populasi kedua. Yaitu dengan variable random yang disebut dengan F. Ini nilai F. Ini nilai F. F sama dengan S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dibagi S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Atau sama dengan sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat kali S1 kuadrat per S2 kuadrat. Dengan derajat bebas pertama itu N1 min 1 tersebut V1 dan derajat bebas kedua N2 min 1 atau V2. Grafik untuk distribusi F adalah sebagai berikut. Ini grafiknya F alfa. Berarti di sini luasnya sebesar alfa, maka F alfanya di sini. Berapa sih probabilitasnya? Nilai distribusi F dapat dilihat pada Walpole. Sudah kami share juga. Kemudian latihannya di Walpole halaman 260 nomor 51 dan 52. Untuk tabel F yang 1 persen itu sebagai berikut. Ini 1 persen cara membacanya. Ini probabilitas 1 persen. Kemudian ini derajat bebas untuk populasi 1 yang di kolom ini derajat bebas untuk populasi 2. Misalkan derajat bebas populasi pertama itu 10, populasi kedua itu 8. Maka derajat bebasnya untuk populasi pertama itu 10 min 1 itu 9. Ini kolom 9 ini. Kemudian kalau tadi populasinya 8 untuk yang bagian kedua sampelnya itu berarti N min 1 berarti 7 ya. 7 baris ke 7 kolom 9. 6,72 untuk alfanya 1 persen. Oke. Demikian teman-teman silahkan berlatih. Kemudian ada catatan lain begini. Untuk penduga rata-rata satu populasi. Ini jika variansi populasi diketahui dengan sampel random sebanyak N dan selang kepercayaan 1 min alfa persen maka penduga selangnya ini. X bar min Z alfa per 2 kali sigma per akar N sampai X bar plus Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Jika variansi populasi tidak diketahui dengan sampel random sebanyak N dan selang kepercayaan 1 min alfa persen penduga selangnya ini X bar min Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Sampai X bar plus Z alfa per akar N sampai X bar plus Z alfa per 2 kali sigma per akar N sampai X bar plus Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Kemudian untuk penduga beda nilai nilai rata-rata dua populasi seperti ini. Jika variansi diketahui maka kita pakai Z. Jika variansi tidak diketahui dan N kurang dari 30 kita pakai tabel T. kemudian ini variansi gabungan untuk yang bagian kedua tadi ya. Jika variansi populasi tidak diketahui maka variansi gabungannya menggunakan ini SP kuadrat sama dengan N min 1 kali S1 kuadrat plus N min 1 kali S2 kuadrat per N plus 1. N min 1 plus N min 2. Kemudian penduga nilai variansi satu populasi. Ini pakai C square. Pada video sebelumnya. Penduganya adalah N min 1 kali S kuadrat per C square. C square alfa per 2 sampai N min 1 S kuadrat per C square 1 min alfa per 2. Kemudian untuk yang dua populasi yang baru saja kita pelajari penduga. Selang pendugaannya adalah ini pakai F ya. Sebagai catatan ini F alfa bagian ruas kanannya ini ya. F alfa per 2 V2, V1. Oke. Demikian teman-teman. Silahkan belajar dengan baik. 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 Silahkan belajar dengan baik.